Hai kok cukur he kocukur rambut kau ya jangan sampai kamu nyerupai perempuan kok cukur dicukur biar jadi kayak bapak dia yang pertama soal laporan kami sudah ditindaklanjuti kita ini proses untuk lanjutkan yaitu soal HP 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 video tersebut kapan dilihat waktunya kapan gitu dan dimana lalu ditanya ini apa begitu dia lalu apa efeknya begitu dampaknya apa sejauh itu yang ditanya kemudian tindak lanjut dari polisian yang mendapatkan informasi bagaimana nanti ke depannya kalau dari polisian yang kami dapat tadi sudah disampaikan ini akan diproses cepatnya dan kami juga tadi sudah menyampaikan jangan nantinya ini diperlama-lama gitu kenapa sama sampaikan tidak jangan diperlama-lama karena nanti ini efeknya akan jadi ini jadi kesana kemari gitu jadi kerucuan nantinya jadi komprior contel nantinya jadi harapan kita gak kisumur kepada poludas Watarah khususnya tim Saibar supaya ini prosesnya dipercepat ya kalau bisa minggu ini begitu kita juga mengarahkan tadi supaya minggu ini ini Ratu Ento ini supaya apa namanya supaya diproses dan supaya dipanggil begitu karena memang enggak urusannya sebenarnya ngapain urusannya diurusin begitu seandainya dalam waktu seminggu ini tidak ada proses tidak lanjut penangkapan gitu bagaimana nanti ya ya kalau tidak ada kalau tidak ada minggu ini kita mungkin akan pasti akan mendatangi lagi maka mendatangi lebih besar lagi begitu bahkan kita akan aksinya nanti aksi untuk kepolda sumur bahkan kita akan menerahkan nanti yang tiga betul-betul kota dan kisut Sumatera Utara hmm kau cukur heh kau cukur rambut kau ya jangan sampai kamu menyerupai perempuan kau cukur dicukur biar jadi kayak bapak dia ya dicukur kok laki-laki rambutnya harus botak dicukur cepat ya harus kayak ini kau apa Rinaldo dikepro ya cukur cukur woi cukur woi cukur woi cukur